Halo semua kembali lagi, di video kali ini kita akan membahas suatu custom ROM, yaitu update terbaru dari MIUI dengan versi 12.0.1. Seperti biasa kita menggunakan device dari Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon, berlaku juga untuk Note 4X, baik dari kapasitas 3x32 ataupun 4x64. Disini kita akan menceritakan pengalaman menggunakan ROM ini, selama beberapa hari yang nantinya bisa menjadi gambaran untuk teman-teman apakah ROM ini recommended untuk daily driver. Oke, ini adalah MIUI dengan basis Android 10, pada tampilan awal menggunakan MIUI Launcher, yang tentunya simpel dan ringkas, terbukti dari penyimpanan internal dimana ROM ini memakan ruang sistem sebesar sekian. Perlu diketahui, untuk sistem ini, sudah termasuk caca dan penginstalan aplikasi. Kita masuk pada notifikasi panel, ROM ini memiliki tampilan yang minimalis dan rapi, serta ada banyak pilihan toggle yang bisa kita tambahkan sesuai kebutuhan. Oke, karena basisnya Android 11 dan menggunakan MIUI terbaru, maka tampilan notif bar-nya sudah bisa mirip seperti iPhone. Untuk konektivitas seperti wifi, bluetooth, dan lokasi, semuanya berfungsi dengan lancar. Kita lanjut ke tampilan wallpaper, disini tidak banyak yang bisa kita explore ya. MIUI memang untuk wallpaper, tema, dan lain-lain, harus download manual di MyTimes. Dan untuk Widget pun sama, tidak banyak yang bisa kita explore. Pada menu Widget pun kita bisa tambahkan jam analog digital, shortcut setting, kalender, dan lain-lain. Beralih ke pengaturan. Oke, disini fitur khusus untuk kustomisasi tampilan juga tersedia. Cuma yang berbeda hanya untuk lokasi penaruhannya. Kalau di ROM Android 12, biasanya kan menjadi satu. Nah, kalau di MIUI ini sedikit berbeda ya. Untuk fitur-fiturnya itu terpencar-pencar. Ada di display, ada di fitur khusus, ada di tambahan, dan juga ada di yang lain. Oke. Tidak lupa untuk navigasi gesture, screenshot 3 jari, dan ketuk 2 kali untuk wake dan sleep HP juga ada. Masih di menu setting, fitur keamanan juga masih tersedia ya. Face unlock dan fingerprint semuanya berfungsi dengan baik. Yang terakhir adalah konsumsi daya baterai. Ini sifatnya kondisional. Dan kalau menurutku untuk konsumsi daya baterainya cukup awet. Sekarang kita lanjut pada eksperien penggunaan aplikasi. Untuk penggunaan sosial media ringan seperti Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, dan browsing. Selama pemakaian lancar dan aman. Dan juga kita uji untuk membuka tuji aplikasi kembali untuk melihat efisiensi dari manajemen RAM-nya pada room ini. Terima kasih telah menonton! Sebelum tes game, kita lakukan pengujian performa dengan menggunakan aplikasi Atuto. Dimana hasil dari skor ini memang tidak bisa dijadikan acuan penuh. Namun tetap berguna sebagai gambaran performa dari suatu custom room. Kita lanjut ke pengujian memainkan game dengan beberapa jenis game yang berbeda seperti shooting, mobile, dan racing. Di sini kita tes untuk game Call of Duty Mobile, Mobile Legends, Free Fire Mag, dan Asphalt 8. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!